Intro Pendukung Ahok gelar aksi Sribu Lilin di depan Makko Brimob Kelapa II Depok Ribuan buruh demo di depan Patung Kuda Monas peringati Hari Buruh Internasional Serunya lari pagi bersama di Car Free Day Bekasi Selamat menikmati Selamat malam Ibu, saya Daniel dari UBM Saya mau nanya, Ibu, apa rumahnya soalnya? Pake video itu Iya Rumahnya, rumahnya Oh di Guningan Setiap Budi ya Bu ya Oke, Ibu sudah mengikuti aksi ini sejak kapan aja mau mengikuti aksi ini? Dari sidang pertama Ibu? Oh, dari bil kadang pertama Ibu sudah mulai mengawal ya? Oke Terus untuk yang hari ini gimana Bu perasaannya Bu? Untuk yang hari ini aksi Sribu Lilin hari Kamis ini? Perasaannya Bu? Kurang puas, kenapa? Kurang puasnya kenapa Bu? Terus untuk yang hari ini gimana Bu? Terus untuk yang hari ini gimana Bu? Beralih ke berita lain, Hari Buruh Internasional 1 Mei kemarin diperingati ribuan buruh dari Jabodetabek dengan menggelar unjuk rasa di kawasan bunderan Hotel Indonesia. Buruh kembali menuntut kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja outsourcing. Puluhan ribu buruh yang berasal dari berbalik kota di Indonesia menggelar aksi demo pada pelayan Hari Buruh Internasional 2017. Para buruh melakukan long march dari 3 titik kumpul, yaitu Cepaka Putih, Menteran HI, serta Patung Kuda Monas. Dalam aksi ini, Serikat Buruh menuntut kenaikan upah serta penghapusan sistem kerja outsourcing. Rombongan buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Joko Widodo. Sekarang saya sudah berada di depan Patung Kuda Silah Monas di mana para buruh mulai berjalan long march menuju Istana Negara untuk menuntut hak-hak buruhnya. 1 Mei 2017, merupakan hari di mana buruh merayakan May Day, ini merupakan hari buruh yang merayakan setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton Para buruh membubarkan diri pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Aksi demo buruh berjalan dengan kondusif Dari Tugutani, Jakarta, Natasha Ferena, UBM News melaporkan Sebuah bus pengantar jenazah Sabtu siang tadi terlibat kecelakaan menabrak truk di jalan Tol Jagorawi Kecelakaan ini dikarenakan supir bus mengantuk Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini Sebuah kecelakaan yang melibatkan rombongan pengantar jenazah dan truk pengangkut barang Terjadi siang ini pukul 13.30 di Tol Tamini, km 22 Penyebab kecelakaan ini adalah sang supir bus mengemudi dalam keadaan mengantuk Bus yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak dapat menghindari truk barang yang berada di depannya Sehingga tabrakan pun tak terelakan Pihak jasa marga turun langsung ke lokasi untuk mengamankan situasi Bagian depan bus hancur Sedangkan truk barang sudah pergi meninggalkan lokasi tanpa kerusakan yang berarti Tercatat, tidak ada korban jiwa Tetapi beberapa orang luka-luka terkena pecahan kaca Ya jadi tadi habis kecelakaan, ceritanya saya lagi berbuka Terus tiba-tiba dari depan ada truk merah dia berhenti Terus mobil, berapa kali saya jadi sampai kaget Sayang, saya lagi duduk terus saya Makin sakitnya Itu pas saya lihat, sudah anjing lagi Benul Kami keluar di tol Sunter Sambil menunggu mobil pengganti yang baru Kurang lebih kami menunggu 15 sampai 20 menit Tidak lama kemudian mobil pengganti datang Naiklah kami kembali ke mobil yang baru Yang melantar kami sampai ke tempat semula Walaupun badan pada sakit Penumpang yang sempat terlantar selama satu jam Akhirnya dapat pulang ke tujuan akhir Yaitu rumah duka usada dengan bus pengganti Dari Jakarta, UBM News, Daniel Wijaya melaporkan Indonesia International Motor Show 2017 Minggu malam resmi ditutup Pada pameran otomotif terbesar di tanah air ini Panietya mencatat angka penjualan mencapai triliunan rupiah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo nama saya Altairi Saya bekerja di GFC sebagai pilot Untuk bagiin tabloid dan majalah gratis Oke Di tempat saya bekerja ini Namanya Atobil Tenggara Di tempat ini ada dua tempat Apa namanya ya Tempat pes pesenggaraan Ada mobil dan motor Nah kalau yang mobil itu ada di sebelah sana Di dekat pintu hal A Nah di itu ada mobil itu selain dari BMW, Mini Cooper Dan Honda Dan Honda ada semuanya ada di situ Seperti Prolet, Suzuki, Toyota, DS Nah kemudian yang satu lagi itu ada Tessra Di sini ada berbagai macam motor Ada Tio Gio, Yawasaki, Honda, Yamaha, Royal Enfield, dan satu lagi BMW Nah untuk Honda, Yamaha, BMW itu pakai salesnya Kalau anda nggak ada salesnya Anda nggak bisa nyoba motor itu Terima kasih Bapak Yoki, mungkin boleh berkabung bersama para drifter kita untuk foto bersama Yang boleh kita iringi dengan tepuk tangan tentunya To all the winner untuk kategori Rookie Oke Tugus Oke, silahkan, silahkan, ayo, ayo Masih ada lah kesempatannya pokoknya tenang aja Sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 8 mau foto ini doang? Oke Oke Nah Keluarin lagi, keluarin lagi Itu ade masa akhir Ramadan The best kategori Rookie Langsung sudah 3 tahun vakum Rasanya 3 tahun menurut saya kayaknya dia bertapa deh Langsung menang gila lu Dia bertapa ya Karena 3 tahun vakum Terus tiba-tiba langsung menang di kategori Rookie Hai guys Ayo berpikir jernih Nyatanya hidup gak kayak drama Korea Jan Ini Kisah cintanya gak seunyuh yang kamu tonton Ngarep langsung baik hati Sampai bikin kamu meleleh Opa Ya Daripada bapak sendiri Mending mikir jernih bareng Sprite Yang nyatanya bening dengan rasa lemon yang nyegerim banget Sprite nyatanya Terima kasih pemirsa masih bersama kami Sekarang saya sudah bersama Ibu Natalia Selamat petang Ibu Natalia Selamat petang Baik Gimana kabarnya? Luar biasa Oke Bagaimana tadi jalanan kesini? Ya lumayan macet Oke Tapi relawan baja tetap semangat ya? Tetap Tetap semangat Oke Saya mau bertanya sebenarnya Banyak orang yang bertanya Sebenarnya siapa sih relawan baja ini sendiri? Relawan baja itu adalah kami yang bergerak Bagi pasangan Bapak Basuki dan Bapak Jarab Terutama di pilkada 2017 ini Jadi kami mengharapkan Orang yang bisa bekerja nyata Bagi Jakarta Oleh karena itulah kami memilih Bapak Basuki dan Bapak Jarab Untuk maju ke depan Oke Berarti harapannya saat pilkada ini adalah Pemenangan dari Bapak Basuki Cahaya Pernama dengan Pak Jarab itu harapannya Lalu Dari berbagai sumber Yang kita dapat ya Apakah betul Ada Indikasi bahwa relawan baja ini Didanai Dimotori oleh Parpol Kalau dari Parpol Tidak ada sama sekali Jelas Dana itu Murni dari kami semua Relawan baja Secara sukarela kami menyumbangkan Dana yang kami miliki Melalui berbagai cara Seperti menjual merchandise Atau menggalang dana Di beberapa tempat tertentu Seperti itu Oke Fantastis saya lihat Saya lihat jumlah uangnya nih Relawan baja dicatat 60 miliar lebih Nah ini apakah bisa dikonfirmasi? Ya Cukup besar pendapatan yang kami dapat Dan itu Kami anggap sebagai Pedulinya warga Jakarta terhadap ibu kotanya Oleh karena itu banyak yang Mau membeli merchandise nya Mendukung pengalaman dana kami Oke Untuk Perusahaan-perusahaan sendiri Apakah ada Beberapa yang menyumbang juga Untuk relawan baja ini? Beberapa perusahaan yang Cukup ternama Ada yang membantu gerakan kami Oke berarti Ada sebagian juga pengusaha-pengusaha Yang memang Mendanai Relawan baja ini juga ya Tapi kalau untuk dari Parpol enggak ya? Kalau dari Parpol enggak Oke Oke Saya juga penasaran nih Apakah Relawan baja dengan teman ahok itu berbeda? Bisa dijelaskan? Hmm Sebenernya kami itu berbeda Mungkin kami memang lahir dari teman ahok ya beberapa Hanya saja bedanya begini Teman ahok itu adalah mereka yang benar-benar mendukung Bapak Basuki Kemanapun dia bergerak di bidang politik Itu akan selalu didukung oleh mereka Sedangkan kami Relawan baja sendiri Adalah Organisasi yang ingin memajukan pasangan Basuki dan Bapak Jarod Untuk maju di Pilkada yang 2017 ini Oke jadi perbedaannya adalah saat teman ahok akan mengikuti ahok kemana pun dia pergi Sedangkan Relawan baja ini adalah pasukan pemenangan di 2017 ini ya? Ya seperti itu Oke Jadi Jadi kita gak ada masalah ya tentang teman ahok tentang Relawan baja itu berbeda ya? Ya berbeda Berarti untuk masyarakat biar tidak salah penangkapnya ya kan? Biar Jadi berbedaannya Tapi bergeraknya dalam satu tujuan? Ya tujuannya jelas untuk Jakarta Oke untuk Jakarta, untuk Indonesia? Ya dong 2019 apakah memajukan juga? Harus Oh gitu ya Oke Lalu kita bicara tentang tujuan dari Relawan baja ini sendiri Nah tujuannya dari awal dibentuk itu kan memang pemenangan Apakah ada tujuan-tujuan lain di luar pemenangan Pak Ahok dan Pak Jarod? Di luar itu sebenarnya tujuan kami lebih kepada simpati dan empati masyarakat Jakarta sendiri Seperti nama kami sendiri Relawan Itu menggambarkan kami yang begitu peduli hadap Jakarta Melihat kerja nyata dari pemimpinnya Makanya kami memilih untuk terus memajukan Bapak Basuki dan Bapak Jarod di Pilkara 2017 ini Oke berarti sejak saat ini setertanggal satu minggu yang lalu Pak Basuki Caya Purnama di FONIS 2 Tahun Penjara Dan atas kasus penodaan agama Nah untuk Relawan baja sendiri bagaimana pergerakannya Atau ada aksi-aksi seperti kemarin seribu lilin ya kan Nah itu bisa diceritakan bagaimana urutannya seperti itu Bagaimana prosesnya? Prosesnya dari awal kami mengumpulkan masanya Itu kami sendiri sudah memiliki Apa ya namanya Seperti perkumpulan Dimana kami bisa menghubungi satu sama lain Untuk memberikan informasi terkait Masalah-masalah yang bersakutan dengan Bapak Ahok dan Bapak Jarod Oke Nah itu awalnya kami mulai ketika ada sidang hingga FONISnya Itu kami memutuskan untuk mendukung lewat beberapa aksi Tentunya aksi damai tanpa ada anarkis sedikitpun Oke Awalnya itu kami meminta bantuan Bapak DMS waktu itu Di depan Balai Kota ya Untuk bernyanyi Itu menggambarkan bagaimana kami sangat peduli dan terus mendukung Bapak Ahok Dan Menggambarkan kesedihan kami ketika tahu dia di FONIS 2 tahun Karena Menurut kami sendiri Itu bukan sesuatu yang adil untuk Bapak Ahok Selain itu kami juga menggelar aksi seribu lilin Dengan tujuan yang sama Selain kami menunjukkan simpati dan empati kami Kami pun menarik masyarakat Untuk Juga bersimpati dan berempati terhadap apa yang telah terjadi Oke Berarti Bisa dilihat disini bahwa Keprihatinan dan dukungan Bapak Ahok tidak berhenti sampai dia kalah pilkada Oke Jadi Dari Selangkaian aksi yang dilakukan Dari selangkaian keprihatinan dan Undang-undangan yang telah diupayakan Bisa dibeberkan kepada kita harapannya Seperti apa kedepannya untuk Pak Basuki Cahaya Purnama Atau untuk hukum di Indonesia Apa harapannya bisa diceritakan Pertama saya akan membahas hukum yang berlaku di Indonesia Jelas seperti yang kita lihat di sidang kemarin Hukum menurut kami yang ditimpakan kepada Pak Ahok itu Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Dan ditudukan kepadanya Kalau dibahas soal penistaan Bagaimanapun Dari sudut pandang kami Itu bukan bentuk penistaan yang dilakukan oleh Pak Ahok Jadi apa yang menurut Anda? Pak Ahok ini mengatakan Jangan mau dibohongi Pakai surat Al-Ma'idah Bukan dengan surat Al-Ma'idah Jadi yang dimaksud Pak Ahok adalah Seseorang Terutama politisi Yang menggunakan surat Al-Ma'idah Untuk membohongi masyarakatnya Bukan surat Al-Ma'idah itu yang membohonginya Oke Kalau selanjutnya ada lagi? Masih dilihat dari sisi hukum Seharusnya hukum di Indonesia itu Lebih bisa ditegakkan Bukannya Memandang kaum minoritas Atau mayoritas Atau ditekan dari berbagai pihak yang lain Seharusnya Hukum semua berjalan Sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan Bisa dilihat disini bahwa Relawan Bajah sendiri Melihat adanya ketidakadilan Di tengah-tengah hukum yang berlaku di Indonesia Terutama yang sekarang kasusnya di Menimpa Pak Ahok Nah dari Amriah sendiri Apakah betul Pak Jarot juga Menjaminkan diri dia Untuk penangguhan Penahanan Pak Ahok Itu apakah gerakan Relawan Bajah Atau mungkin Relawan Bajah pun tidak tahu Itu inisiatif langsung Dari Pak Jarot Itu seperti apa? Kami juga terkejut Mendengar pernyataan Dari Bapak Jarot sendiri Karena itu murni inisiatif Dari Bapak Jarot Untuk mengajukan diri Sebagai penjamin Bapak Ahok Karena Seperti yang kita tahu Bapak Jarot juga sudah Lumayan lama berkecimpung Di dunia politik Dan dia tahu Mana yang benar Dan mana yang tidak Mana yang harus didukung Mana yang tidak harus didukung Oleh karena itu Menurut saya Itu salah satu alasan Bagi Bapak Jarot Untuk mengajukan diri Sebagai penjaminnya Bapak Ahok Oke jadi seperti itu ya Jadi selama kasus hukum ini berjalan Apakah Relawan Bajah Akan terus mengawal proses hukumnya? Jelaskan akan terus mengawal Sampai keadilan yang kami cari itu Benar diberikan kepada Bapak Ahok Dan bagaimana apabila putusan itu Tidak dapat diganggu-gugat lagi Sudah final Dan Bapak Ahok Benar-benar difonis Dua tahun penjara Apa reaksi Anda dan Relawan Anda Kedepannya? Apapun nanti yang terjadi Kami akan tetap Terus mendukung Bapak Ahok Tidak peduli Apapun itu Tapi tetap menghormati Hukum-hukum yang berlaku ya Sebenarnya hukum Tetap akan kami hormati Hanya saja pelakunya Pelaku hukumnya Ketinggian-ketinggi Yang sebenarnya Harus bisa Menuruti Mengikuti hukum tersebut dengan baik Oke Terakhir saya minta Closing statement Anda Bagaimana tanggapan Anda secara garis besar Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di UBM News Sore. Pemirsa, olahraga di pagi hari tentu menyehatkan tubuh. Salah satunya adalah dengan berlari. Nah, di acara Car Free Day yang diadakan setiap minggu pagi di Bekasi, Anda kini dapat berolahraga bersama keluarga dan kerabat Anda. Car Free Day yang diadakan setiap minggu pagi di Sumerakon Mall Bekasi menjadi ajang bagi warga Bekasi untuk berkumpul dan berolahraga. Selain menyehatkan tubuh dengan berjalan dan berlari pagi, serta bersepeda bagi sebagian komunitas, Anda dapat berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Di Car Free Day ini, banyak warga Bekasi yang memanfaatkannya sebagai sarana untuk berdagang, juga rutin berkumpul bagi para komunitas hobi. Seperti komunitas pecinta reptil, komunitas sepeda, dan komunitas-komunitas lainnya. Panitia Car Free Day juga menyediakan beberapa sarana, seperti Instagram stand yang diperuntukkan bagi para peserta Car Free Day untuk berfoto bersama. Terima kasih telah menonton! 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 dan banyak penonton! Terima kasih telah menonton! 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 Bagi Anda anak muda Jakarta yang hendak berakhir pekan bersama sahabat dan teman-teman di Kuningan Jakarta Selatan, tepatnya di LG Floor, MVG Parking, Mall Lotte Shopping Avenue Kuningan, ada sebuah event bazar bertema pop-up market yang diselenggarakan oleh lulusan Universitas Prasetya Mulia, bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Everline. Di sini, Anda bisa menikmati aneka makanan dan minuman unik serta kreatif hasil karya anak muda Indonesia. Harganya bervariasi dari kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 per paket. Event yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Maret ini mengusung tema Neagen Stretches, yaitu sebuah jalan yang terkenal di Amsterdam, Belanda. Tema pop-up tahun ini itu Neagen Stretches. Neagen Stretches itu nama salah satu jalan di Belanda, di Amsterdam. Jadi, suasana di pop-up ini menggabarkan suasana jalanan atau kota di Amsterdam tersebut. Untuk masuk ke area bazar pop-up market, Anda tidak dikenakan biaya masuk alias free entry. Tetapi, khusus tanggal 9 Maret hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu kredit mandiri serta pengguna Lime Pay. Selain aneka kuliner, di sini Anda juga dapat berbelanja pakaian, aksesoris, atau produk pajangan lainnya. Untuk membeli aksesoris seperti anting, gelang, atau kalung, Anda harus merogok kocek sebesar Rp125.000 hingga Rp300.000. Sedangkan, untuk pakaian seperti baju atau celana, Anda harus menyiapkan dana sebesar Rp200.000 hingga Rp500.000. Tapi, jangan khawatir, karena produk yang dijual di sini dijamin berkualitas dan pastinya kekinian. Dari Jakarta, UBM News Daniel Wijaya melaporkan.